Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bertemu kembali dengan saya di channel youtube fotokopi bersama saya Muhammad Suryadi di hari yang sama masih teman-temannya ya yaitu hari Rabu tetapi hari ini menjelang sore yaitu video yang saya upload ini khusus untuk menjelang sore ya teman-teman karena di waktu sore sebentar lagi toko saya akan tutup jadi saya buat video ucapan terima kasih kepada pelanggan-pelanggan semuanya saya ucapkan ribuan terima kasih ya teman-teman kepada pelanggan-pelanggan yang sudah datang di toko saya hari ini yang sudah mampir di toko saya yang sudah menggunakan jasa saya yang sudah berbelanja di toko saya saya ucapkan ribuan terima kasih sebesar-besarnya semoga pelanggan-pelanggan semuanya puas dengan layan saya semoga pelanggan-pelanggan semua betah dengan toko saya saya doakan semoga pelanggan-pelanggan semuanya Dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya Diberikan kebahagiaan dunia Dan akhirat, amin ya Allah, amin Selanjutnya tidak lupa pula saya ucap keribuan terima kasih Yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat Channel Youtube Otokopi Yang selama ini sudah mendukung channel Youtube saya Channel Youtube saya ini sudah berjalan Hampir kurang lebih satu tahun lebih ya teman-teman Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang Saya masih bisa mengupload video Masih bisa Memberikan tip-tip Walaupun ini adalah tip-tip standar ya teman-teman Atau tip-tip Apa namanya dasar ya teman-teman Dalam kita muka usaha Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini Juga bermanfaat Bagi pelanggan-pelanggan Bagi sahabat-sahabat channel Youtube Otokopi yang setia Menonton video saya ini Tidak lupa pula saya doakan Semoga Sahabat-sahabat channel Youtube Otokopi Dimudahkan rezekinya Disehatkan badannya Dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat Pada kali ini ya teman-teman Saya biasanya tutup Jam asar ya teman-teman Kalau asar masuk Saya langsung tutup Biasanya Kadang menunggu anak SMA dulu pulang Sebaru saya tutup toko ya teman-teman Antara dua tersebut Antara nunggu anak sekolah pulang Antara nunggu waktu asar Jadi setelah itu Saya tidak akan buka lagi Karena saya bukanya besok pagi lagi teman-teman Saya buka hanya Pagi sampai siang Mungkin itu saja teman-teman Yang dapat saya sampaikan